Kreatif atau hanya malas? Umumnya petani menggunakan traktor untuk membajak ladang. Tapi seorang pria asal Punjab, India ini punya cara lain. Mungkin ia bosan dengan cara lama dan jengah dengan cuaca panas di India. Kemudian pria ini mendapatkan ide cemerlang untuk membajak ladangnya. Ya, ia mengikat alat bajaknya di bagian belakang mobil Mitsubishi Pajero dan mengendarai mobil tersebut di area ladangnya. Dan tentu saja, ia bisa menikmati dinginnya AC mobil. Dilansir dari Rushlane, petani ini juga memiliki beberapa mobil besar lainnya seperti Toyota Land Cruiser dan Toyota Fortuner yang mungkin saja juga dipakai untuk membajak sawahnya. Tapi semoga saja enggak ya. Tapi dengan inovasinya ini, mungkin kini kerbau bisa lebih santai ya. Seniman hidup di dalam batu selama satu minggu dikelilingi oleh kotorannya sendiri. Pernah mendengar seniman Perancis Abraham Poicheval. Ia dikenal untuk tahanannya seperti melintasi sungai Rhone di dalam botol plastik besar yang disegel. Atau menghabiskan 6 hari di platform 20 meter di atas udara, tepat di luar stasiun kereta api Paris. Dan kemudian ia juga pernah hidup 2 minggu di dalam boneka beruang di museum. Jadi omong-omong, setelah semua aksi gila itu, bagaimana cara dia mengalahkan prestasinya yang lalu? Dengan menghabiskan 7 hari dalam batu besar, itulah caranya. Pada tanggal 22 Februari, dengan dunia menontonnya, Poicheval melangkah ke dalam lubang berbentuk manusia di dalam batu. Di mana ia akan duduk dan menunggu selama seminggu. Tujuan dari aksinya adalah untuk menemukan bagaimana pengalaman unik ini akan mengubah persepsinya tentang ruang dan waktu. Di sana, dia punya persediaan air, sup, dan daging kering. Dan cukup ruang untuk menyimpan buku harian pengalamannya. Dibandingkan dengan aksi sebelumnya, itu terdengar agak membosankan, bukan? Tunggu dulu kawan. Keadaan menjadi sedikit lebih menarik ketika Anda menyadari bahwa dia pastilah harus buang kotoran. Poicheval akan menggunakan botol air untuk mengumpulkan air seninya. Dan ada sebuah wadah baginya untuk menaruh kotoran yang lebih besar. Tomo News fans Snowmon punya ide bagus untuk membumbui aksi. Jadi, ini dia, Snowmons. Daripada makan sup dan daging kering, bagaimana jika Poicheval makan hanya burrito dan pencahar? Pasti itu akan lebih menarik. Jika ia bertahan seminggu di batu, Poicheval mengatakan, aksi ketahanan berikutnya adalah duduk di atas puluhan telur selama empat minggu. Menunggu mereka untuk menetas. Coba untuk kalahkan itu, David Blaine. Kontraktor mengirimkan ide dinding perbatasan Amerika-Meksiko Rencana untuk pembangunan dinding pembatas Amerika baru membuat kemajuan serius. Sampai dengan 450 pebisnis telah menempatkan tawaran untuk membangun dinding di sepanjang perbatasan Amerika dengan Meksiko. Tawaran ini mencakup rencana membuat panel surya pada dinding, pagar kawat, dan juga hyperloop. Menurut San Diego Union Tribune, Departemen Keamanan Dalam Negeri akan mempersempit pengiriman ide menjadi 20 hingga tanggal 1 Juni. Setelah itu, perusahaan akan diminta untuk membangun prototipe di tanah federal. DHS menginginkan sebuah dinding setinggi 9,4 meter seluruhnya terbuat dari beton atau terdapat bagian untuk dapat melihat melalui perbatasan. Diperkirakan akan dibutuhkan biaya minimal 20 miliar dolar atau lebih. Perjalanan dengan mobil akan menjadi lebih menyenangkan di masa depan. Perusahaan teknologi Panasonic telah meluncurkan visi futuristik untuk kabin mobil otonom. Kabin mobil Panasonic ini memiliki empat kursi yang dapat berhadapan satu sama lain. Diatur mengitari sistem tampilan digital interaktif. Setiap kursi memiliki layar individual yang memungkinkan penumpang untuk melihat peta perjalanan, bermain game, atau membaca informasi. Empat layar juga dapat bergabung menjadi satu layar yang lebih besar. Bagian samping interior kabin terbuat dari bahan yang cerdas yang dapat menampilkan informasi dan dapat berubah-ubah terlihat seperti kayu, logam, atau kulit. Jendela Augmented Reality dapat menampilkan informasi tentang lingkungan mobil, seperti landmark, dan lokasi yang menarik. Sementara itu, setiap kursi memiliki zona audio pribadi dengan speaker yang terintegrasi ke dalam sandaran kepala. Teknologi pengenalan wajah dapat mengidentifikasi pengemudi dan hanya akan mengizinkan pengemudi yang terdaftar untuk mengendalikan kendaraan. Ketika pengemudi memegang kendali mobil, sistem 8 kamera akan menampilkan Augmented Reality di kaca depan untuk membantu navigasi. Desain Panasonic diungkapkan pada Tech Trade Show SES 2017 di Las Vegas. Menurut perusahaan, rencana ini masih dalam proses, tetapi Panasonic berharap konsep akan memberikan ide bagi orang-orang tentang kemungkinan tampilan mobil masa depan. Terjerumus dalam mimpi dan mengikat 120 balon-balon gas, kemudian Daniel Boria, 26 tahun, berani membuat pertanyaan kuno itu. Seberapa tinggi satu orang bisa terbang? Iya, ternyata sekitar 14 ribu kaki dengan alat itu. Pada tanggal 5 Juli 2015, Boria melompat ke kursi hijau dan membiarkan balon-balon berwarna-warni pelangi mengangkatnya, sampai jauh, jauh ke atas. Hal itu tampaknya seperti adegan film, dan dalam kasus ini, itu memang benar. Ide Boria terinspirasi oleh film animasi Pixar Up. Boria terbang sampai tinggi hingga dia mengaku telah melihat Boeing 747 lewat di bawahnya, sesuatu yang menakutkan. Boria awalnya berencana terjun dengan parasut ke lomba Calgary Stampede Chalk Wagon. Tetapi mengakui bahwa dia tidak terikat dengan aman di dalam mesin terbang pribadinya. Jadi ketika angin mulai meniup dia, Boria memutuskan untuk terjun lebih awal. Ia berharap untuk dapat mendarat dengan tenang, tapi di tanah pihak berunang telah menunggu untuk menangkapnya. Pada tanggal 17 Maret di pengadilannya, hakim menyebut aksi Boria sebagai kebodohan yang tak disadari, dan memberikan denda 5 ribu dolar, dengan tambahan 1.500 dolar sebagai denda dampak korban. Ia juga telah diperintahkan untuk menyumbangkan 20 ribu dolar ke Bank Makanan Veteran Daerah, mengingat ia telah mengeluarkan 10 ribu dolar untuk mengeksekusi aksinya. Dan sebagian merupakan trik pemasaran untuk mempromosikan. Perusahaan pembersihnya dan mungkin telah benar-benar sukses, dan sekurang-kurangnya telah memberikannya dengan perjalanan penuh sensasi seumur hidupnya. Apakah ide berikutnya untuk pria ini? Percaya atau tidak, matanya menatap bahkan langit yang lebih tinggi, dengan rencananya untuk menerbangkan kursinya ke ruang angkasa. Pria ini gila! Terima kasih telah menonton!